Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, disini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa-apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi, nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya ini. Sidang pembuktian dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo akan segera berlangsung, saudara. Mampukah para terdakwa buka-bukaan? Dan apakah jaksa membuka peluang kasus ini bisa lebih luas? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019. Yang juga adalah Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Laude M. Sharif. Pak Laude, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Jadi, kalau Anda melihat ini kasus yang rumit tidak untuk membuktikan keterlibatan banyak orang misalnya. Sebenarnya menurut saya ini bukan kasus yang rumit ya. Karena sebenarnya kasus ini kan sudah diketahui siapa pelaku utamanya, baik itu dari segi pemerintahnya siapa maupun dari segi kontraktornya siapa. Tinggal menyusuri dua hal. Nomor satu, uangnya pergi kemana saja dan itu gampang ditelusuri oleh PPATK. Yang kedua, selain uangnya, cerita para saksi ini, jadi seperti itu siapa yang melakukan apa, apa perannya masing-masing. Bukti-bukti itu saya pikir tidak terlalu sulit. Dibanding EKTP, kelihatannya ini jauh lebih gampang. Kalau tadi soal aliran uang kemana saja, Anda katakan itu hal yang mudah. Sekarang juga kan nama-nama beredar ya, disitu sebagai penerima aliran dana. Menurut Anda para saksi-saksi nanti yang tentu saja ada terdakwa di dalamnya sebagai saksi, akan mampu membuka ini secara belak-belakan begitu. Siapa saja bagaimana aliran uang itu diterima? Seharusnya jaksa penuntut umum itu meng-encourage. Yang mengharapkan dan meminta kepada para saksi ini untuk terbuka. Hakim di persidangan pun, dia bisa menanyakan beberapa hal, agar ini menjadi terbuka dengan baik. Tapi kalau keyakinan Anda, apakah jaksa mungkin akan membuka peluang itu? Karena kan ada kekhawatiran jangan sampai jaksa melokalisir. Ada pihak yang dibidik itu saja, ada kemudian pihak yang dilindungi. Kalau Anda bagaimana melihat kekhawatiran seperti itu? Kasus ini memang punya warna lain. Banyak orang berpikiran bahwa ini ada faktor politiknya. Oleh karena itu, maka jaksa harusnya seluas-luasnya agar kecurigaan masyarakat dan kecurigaan sebagian para pengamat itu tidak terbukti. Tapi kalau melihat prosesnya sekarang, menurut Anda Kejagung sudah on the track? Ya, saya pikir mereka pada track yang baik sekarang karena sudah menetapkan sembilan, pertanyaannya ada nggak sih yang pelaku yang mendapatkan uang yang lebih ini tetapi belum tersentuh. Menurut Anda, ada pihak lain yang mungkin lebih banyak lagi yang terlibat dalam kasus ini yang menerima aliran dana? Mungkin nama-nama yang beredar itu adalah hal yang benar gitu? Ya, ada beberapa. Misalnya, kalau misalnya pemilik perusahaan. Kalau misalnya saya seorang pegawai ini, pasti kalau saya memberikan uang atau menampung uang, seharusnya pemilik perusahaannya, pemegang saham terbesarnya dari perusahaan ini, seharusnya tahu. Jadi memang layak dibuka agar masyarakat mendapatkan jawaban dan agar kejaksaan tidak dicurigai. Anda kan dulu pimpinan KPK nih, tentu tahu bagaimana ketika korupsi itu terjadi, bagaimana aliran dananya, bagaimana mereka kemudian membagi-bagikan uang itu. Sekarang kan yang ramai disebut adalah soal aliran dana ke DPR. Apakah itu hal yang memang mungkin benar terjadi? Oh iya. Jadi kalau saya beri contoh saja EKTP. EKTP itu kan ada eksekutifnya, ada pengusahanya, dan ada DPR. Nah itu waktu itu kan kerugian yang dihitung oleh BPK 2,3 triliun. Kalau ini berapa kerugian? 8 triliun. 8 triliun. Berarti kan lebih besar. Saya yakin tidak mungkin hanya diterima oleh satu. Karena ini terus terang, ini saya lihat proyek ini itu adalah mirip-mirip proyek KTP yang sudah diolah oleh berbagai pihak. Menarik ketika Johnny G. Platih lewat pengacaranya mengatakan bahwa kita akan buka-bukaan. Mungkinkah itu strategi politik misalnya? Iya. Bisa juga. Dia nakut-nakutin orang yang terlibat. Kalau dia hanya dia yang terlibat. Tapi saya nggak yakin. Hanya Pak Johnny saja yang terlibat. Ini pasti lintas partai. Kalau EKTP itu kan lintas partai juga. Dan kasus ini mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi bisa saja ada aliran dana ke partai. Iya. Dua saksi kunci di sini ya. Kita sebut Irwan dan juga orang kepercayanya Windy. Irwan yang ditugaskan oleh Dirut Bakti Kominfo untuk mengumpulkan uang dan kemudian membagi-bagikannya ke pihak-pihak tertentu. Yang kemudian tersebarlah nama-nama itu yang mengalir ke DPR dan sebagainya. Mungkinkah kemudian Irwan dan Windy ini akan kalau menurut Anda berani untuk membuka tadi itu? Meskipun memang dalam pemeriksaan dia membuka nama-nama itu dan persidangan. Kalau dia sudah memulai dalam pemeriksaan dia sudah membuka nama. Seharusnya all out sampai di pengadilan dia mengatakan itu juga. Dia bisa menawarkan diri dan bisa apakah kejaksaan menawarkan mereka menjadi jaksa kolaborator. Atau mereka meminta kepada jaksa kami ingin membuka ini lagi asal kami dijadikan justice kolaborator. Oke dan kita tentu menunggu besok selasa ini ya sidang perdana untuk pemeriksaan saksi-saksi akan digelar. Tentu kita akan lihat bagaimana jaksa bekerja tadi peluang lebih luas lagi kasus ini dibuka itu yang kita nantikan. Terima kasih Pak Laudin Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan juga adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019. Sudah berbagi pandangan dinilu, sehat selalu. Pak Laudin.